di belakang banget, tapi ada kopi nge-kopi dulu jujur ya, pas nyampe daerah Ciladuk ini sedih banget, padahal hujan saya langsung set ke Kalibatan dinyata gak bisa disedot, panas wah, alhamdulillah teman-teman, dapet ke Tebet 78 ribu tunai, tunai nya 78 ribu berarti 50 ribu lebih oke, kita jemput dulu ya teman-teman otw lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Fauzi Topo ini jalannya tadi lagi gerunjil-gerunjil itu persis ada di rel kereta api pancoran teman-teman jadi sekarang saya onbeat lagi di tanggal genap gak tau kenapa ya hobi banget di tanggal genap padahal platnya ganjil ya kita coba-coba aja keberuntungan dan jangan lupa kita selalu bersyukur ya sebelum mulai kita cukup dengan membaca doa dan bismillah star jam 1 kurang teman-teman gak dari pagi ya entah mengapa oke jemput orderan pertama teman-teman saya berada di apartemen Riverside tadi saya masuk lagi dengan argo 50 ribu tapi dengan tower yang sama kayaknya kan gak mungkin kalau saya ambil ngerinya berebut ntar penumpang padahal yang satu nanti saya cancel tega amat kalau towernya beda mungkin saya pilih yang gedean tadi ya emang dikasihnya yang segini gak apa-apalah sampai di otista nih teman-teman jadi tadi penumpang saya ternyata itu orang Arab yang naik perempuan bukannya laki namanya nama laki kan bayarnya bayar tunai itu nah terus dia minta nomor rekening saya kasih kan nah pas dia buka cek nomor rekening ternyata dia bilang bapak namanya nama Arab ya katanya saya bilang iya bu yaudah saya kasih sodako namanya uang tip itu kalau bahasa Arabnya berarti sodako wah dapet uang tip dapet sodako kita dapet sodako gini saya baru tau itu uang tip namanya sodako tapi kalau ada penumpangnya penumpang perempuan cantik orang Arab itu kita ngomongin aja ana ohipoke itu artinya gini aku cinta padamu nah itu kalau mau nekat-nekat dikit mah gak apa-apa itu ngomong gitu kali aja responnya bagus ya kan dia sautin balik gitu langsung gitu aja oh syukuran, syukuran, thank you, syukuran, thank you gaya banget gitu loh wah dapet nih ke Gang Pratama dapet nih ke Gang Pratama kepluit, kepluit oke ini kita sudah tiba kita kasih bintang dulu masih berada di kawasan utara Jakarta saya sedang berposisi di Pluit nah ini Pluit adalah daerah yang jarang saya onbeat ya di sini saya jarang lewat sini tapi sesekali pasti saya kesini entah sebulan tiga kali, empat kali, lima kali ya intinya biar jarang pun kalau lagi pengen main bebas ya itu terjunnya kemana-mana kita bebasin aja yang penting gak kena gage tadi barusan dapet yang 34 ribu di cancel tapi ini dapet yang ke ITC Mangga 2 gak apa-apa 24 ribu nah lumayan wah mengambilnya di basement nonton security-nya baik-baik di sini yang ngasih unjuknya bener semua kadang-kadang ada yang ngasih unjuknya sembarangan bukan sekali dua kali tuh kita mah dibikin nyasar kalau ini mah bener nih asli yang ini di sini kita dikasih unjuk jalannya yang sesuai head deh macet banget lagi di fluid ya malah mobil sebelah-sebelahnya gede-gede banget ini kalau dia bannya aja seukuran tuh liat dikit lagi yang pickup mobil saya ini serem amat ya ini udah jam setengah 4 sore temen-temen baru dapet lumayan sih ya kalau menurut saya lumayan ya Rp145.000 sama uang tip tadi Rp5.000 ya udah dapet Rp150.000 tapi ini karena adanya di daerah Jakarta Utara jadi saya kurang paham ini dimana tempat-tempat ramehnya ya intinya kalian gini aja kalian bisa ngeliat seragam yang saya pakai ini tuh ini saya tadi harusnya standby-nya di di bandara ya karena ini seragam taksi bandara tapi bandara Pondok Cabe nah makanya saya karena kejauhan dari fluid mau ke Matas ke Pondok Cabe itu saya muter-muter aja disini kalau di Pondok Cabe sih bebas kita gak usah pakai absen mau sehari dateng ke Gagake yang penting intinya begitu kita mau kapan aja kita bisa narik disitu udah gitu bebas ini saya dapet maksim Rp50.000 tapi jauh banget ya jemputnya 12 menit deket sih 4 kg cuma kejauhan wah gokar lagi yang masuk Rp15.000 ambil dulu kita dapet lagi ke Senayan City entah lewat mana ini ya ntar soalnya kena Gage Senayan City nya siaman cuma ini di jalan jalan itunya ya masuk ke mana ya kita paling motong-motong bisa sih bisa tenang aja tenang sudah jam 5 lewat 53 menit ini udah di kawasan Senayan City Plaza Senayan ya teman-teman jadi saya nih harus nyari tempat buka puasa dulu nyari minum kalau kawasan moh menjelang maghrib tuh begini nih pasti macet nggak GI nggak kelapa gading nggak kokas nggak Senayan pokoknya semua macet dia ngejar apa nih tuh pada ya ngejar inian kali azan maghrib gitu ceritanya telat datangnya udah kesorean pada wah udah 18 lewat 1 teman-teman ini kondisi jalan masih seperti ini apa yang harus aku lakukan aduh ini baru sampai depannya Plaza Senayan teman-teman tadi saya dari Senayan City saya muter balik dulu ke Plaza Senayan nah ini saya mau ke Taman Hang Tua yang ada tukang kopinya terus ada tamannya itu yang bisa ada aula sedikit itu buat sholat ya kan nah ini gimana ceritanya nih udah lewat 2 nih sedikit lagi maghrib ya tapi mungkin ada agak sedikit telat ya maghribnya saya nantinya tapi nggak apa-apa paling telatnya 3 menit lah saya tadi keluar jam 1 kurangnya dikit nah ini sudah sampai maghrib baru dapet penghasilan 200 ribu itu udah lumayan lah Alhamdulillah bagi saya ya paling tembus-tembus kalau sampai malam antara 300-400 kalau rezekinya bagus bisa jadi 700-800 begitu Alhamdulillah ada maghrib tapi masih sampai Senayan City teman-teman udah ntar kita nyari bukaan di depan deket yuk habis buka puasa ini teman-teman saya jalan lagi ini di kawasan barito ya rame banget di barito ya orang pada buka puasa di trotoar setelah muter-muter akhirnya baru dapet 260 ribu lumayan sih ada uang tipnya tadi 15 ribu ini posisi saya sudah di pertanian pertanian lebak bulus muter-muter-muter-muter nggak tahunya sampai lebak bulus ini dapet argo cerai 14 ribu jemput 2 kg nganter 2 kg udah saya ambil 4 kg ketiba nunggu-nungguin lagi lama nggak apa-apa kalau jalurnya begini nggak macet yang penting halo mana? di hujan ya hujan di situ hujan tetap ngapi hujan terus sudah? kita ke arah sana ya? kebalik sih hari itu dulu semuanya ya akhirnya dapet ke lebak bulus eh ke lebak bulus dari lebak bulus ke cilduk ini kelarangan ah dibuang ke pinggiran terus ini kita oke kita jemput aja dulu penumpang kita yang satu ini jangan sampai kelewat ini saya lagi demen nih mau kemana aja nih nggak ayap aja nih padahal kalau mau pulang aja udah deket sebenernya ya cuma saya lagi nggak tahu nih pengen kelayaban aja dulu pengen tahu dapet duit berapa gitu hahaha aduh nyari UC 1000 dulu di Alfamart sebelah tapi ada kopi nih kopi dulu mas mas kopi tempin nggak ada ya mas kopi tempin nggak ada ya mas kopi tempin nggak ada ya mas iya apaan timbialnya di UC 1000 wah ini dia kopinya tarah bawah yang menentang kayaknya ini orange yang lemon masing banget ini asiknya oke temen-temen jadi saya lagi siratu di Alpac ini nyari kopi hitam nggak ketemu adanya white kopi ini sama asupan gizi untuk biar nggak ngantuk yang ini kalau kopi emang nggak mempan saya jujur ya pas nyampe daerah Ciladuglinnya sepi emang padahal hujan saya langsung set ke Kalibatan ternyata nggak bisa disedot panas harusnya digunin mau rawat saya saya sedot tutupnya saya nggak ambil lagi harusnya ada tutupnya ya jadi kalau ditaruh di mobil tuh kalau nggak habis kita taruh nggak nggak tumpah tapi lumayan lah white kopi jadi kalau ini buat ngilangin yang bau jengkol bau te tuh kalau abis makan jengkol makan tepe jadi kalian minum white kopi mantap wah alhamdulillah temen-temen dapet ke Tebet 78 ribu tunai tunai 78 ribu berarti 50 ribu lebih oke kita jemput dulu ya teman-teman otw lah lumayan juga ini jemputnya yang penting dapet arah pulang ntar abis nyampe rumah kita trawe dah begitu nah ora trawe kita tadi hari ini ora ke masjid oke temen-temen jadi bensin saya tinggal 1 bar nah ini sudah dipastikan bahwa bensin saya habis sekitar 125 ribu rupiah ya boleh dibilang irit boleh dibilang boros terserah dah saya jadinya langsung ke titik pulang ke titik pulang ini ntar dulu lihat-lihat lihat dapet berapa duit nih hari aduh aduh oke ini temen-temen saya dapet 385 lama tadi dapet uang tip 15 ribu pas ya 400 ya nah segitu temen-temen jadi pendapatan saya tuh hari ini 400 ribu saya paling nanti si bensin sekitar 150 ribu nah bersihnya saya itu cuma dapet 250 ribu hari ini udah bersyukur Alhamdulillah keluar jam 1 sampai rumah ini jam 11 pas pokoknya mantep lah habis ini pulang terawai